Bagaimana kemudian dari dasarnya dari keluarga ini kita bisa menyampaikan nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak kita? Kalau dari keluarga saya juga ingin yang paling dekat saja ya dari semenjak kecil itu diajarin Pancasila itu melalui apa? Melalui bermain, melalui cerita, ya ini yang kami coba angkat juga dengan adanya kelompok-kelompok anak muda yang memang mengembangkan permainan tradisional. Jadi permainan tradisional dari suruh Indonesia 2600 kita terbanyak loh se-dunia ya. Ini dicoba diangkat menjadi bentuk yang kekinian sehingga tidak kalah dari produk mainan luar. Nah di dalam mainan Indonesia itu sudah ada itu nilai-nilai Pancasila itu bagaimana bekerja sama, berbagi, toleransi itu ada di sana. Nah jadi sebetulnya kalau dari keluarga ya bermain saja dengan anak-anak dengan cara-cara yang kita terima dari orang tua dulu itu kita sudah mengajarkan nilai-nilai Pancasila. Demikian juga dari cerita-cerita. Kita lihat di luar negeri cerita-cerita yang begitu laku di luar, itu kan pemain-pemainnya adalah artis-artis terkenal ya. Apa-apa film-film anak itu. Nah sekarang kita begitu banyak dongeng Nusantara yang perlu kita sebetulnya hadirkan kemas lagi dengan kekinian juga gitu. Nah ini perlu dukungan dari suruh Sinea senior juga untuk bisa membuat ini menjadi anak-anak muda kita tertarik mengangkat itu. Dan kalau kita yang namanya dongeng itu ada kaitan dengan tempatnya. Jadi begitu dongengnya muncul itu kita pengen lagi datang ke daerah itu. Jadi mendorong pariwisata daerah, mendorong semua produk-produk daerah itu. Nah disitu sebetulnya letak gotong royong dari pendidikan keluarga sekalipun ini bisa berdampak ekonomi masyarakat ketika kita bergotong royong mengangkat itu kembali. Jadi kembali kepada ajar ibu, kembali kepada pendidikan keluarga yang kita peroleh juga. Itu sejak dulu. Ingat pesan ibu saya. Tekan komalitasnya. Iya saya setuju sih memang apa. Keluarga menjadi penting dalam beberapa bagian untuk mentransmisikan nilai-nilai ya. Apalagi kemudian sekarang ini kan memang sasaran kelompok-kelompok radikal ini kan memang terutama kepada kelompok perempuan. Terutama ibu-ibu. Karena mereka melihat ibu-ibu itu menjadi aktor yang sangat penting dalam mentransmisikan nilai-nilai. Itu sebabnya mereka masuk ke dalam kelompok-kelompok pengajian dan kelompok-kelompok ibu-ibu. Sehingga wajar juga kalau kemudian kalau kita lihat beberapa keluarga yang tertarik ke suriah itu, itu mulainya dari anak perempuan atau dari ibu-ibu. Karena mereka sudah ditanamkan nilai-nilai yang kelompok-kelompok transnasional tadi. Nah kita sekarang ini memang harus memperkuat ini, apa yang disebut ketahanan keluarga, panggilan selayus. Dan memang misalnya BPIP memang, saya harapnya hanya punya program di pendidikan formal, tapi di masyarakat juga perlu ada. Terutama di kalangan itu, perempuan, ibu-ibu. Karena itu penting nih untuk mentransmisikan nilai-nilai kepada gelasi selanjutnya. Jadi supaya ibu-ibu itu menjadi aktor penting, karena dia memakan peran penting kepada keluarga kan. Dia bukan hanya berdarah saja loh. Apalagi banyak yang ibu-ibu itu sudah berperan kan. Dia bekerja juga, mencari kata-kata juga, tapi juga harus mendidik anak. Peran perempuan jauh lebih penting ya kepada laki-laki. Itu yang kita harus lihat. Nah, saya berharap bahwa BPIP punya program untuk ini. Karena itu saya setuju bahwa kalau kita ingin mentersmidi nilai-nilai pada silap, untuk peran keluarga, dengan peran wanita, bagi ibu itu menjadi sangat vital. Dan memang BPIP memiliki produk-produk itu. Jadi kami sekarang bekerjasama dengan generasi-generasi muda ini, membuat tadi cerita-cerita, kemudian juga membuat tadi permainan tradisional. Nah, salah satunya mungkin nanti bisa kita perlihatkan ya dalam kesempatan berikutnya. Nah, nanti kita tunjukkan namanya Panca Main Indonesia. Udah mendapat apa, pada saat peluncurannya juga mendapat sambutan dari Bapak Presiden, yang tujuannya agar kemudian menginspirasi daerah-daerah untuk sama mengembangkan itu semua. Jadi kita memulai dari apa yang kita punya, itu sudah banyak. Cuma kadang-kadang kita lupa bahwa kita itu punya banyak sekali. Dari mulai tadi kekayaan budaya, kekayaan alam, kekayaan tradisi, ketika itu disatukan, ini sebetulnya menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, inilah yang perlu menjadi panggilan bagi seluruh, bukan hanya generasi muda, tapi yuk ibu-ibu semuanya, kita kenalkan lagi Indonesia kepada anak-anak kita. Dan mengenalkan Indonesia tidak susah-susah, kembali kepada apa yang sudah kita pelajari secara turun-temurun dari keluarga. Termasuk resep-resep itu pun. Itu betul, itu jadi beda. Nah, itu. Berbagai macam nasi, cara mengemas, yang sangat luar biasa, memakai daun-daun dengan berbagai bentuk, berbagai bentuk sajian. Itu perlu skill yang luar biasa juga sih. Udah ilang, yuk kita hadirkan. Dan itu sesuai dengan 17 SDGs, justru dengan pakai daun itu malah ramah lingkungan. Jangan malah berganti pada kemasan yang tidak sesuai dengan apa yang kita ajarkan secara turun-temurun. Itu, baik. Untuk menutup diskusi kita, saya ingin minta closing statement dulu dari Pembonar, bagaimana pesan-pesan untuk generasi muda kita, sehingga ke depannya memang targetnya, tadi seperti sampaikan Bu Rima, tidak hanya secara lisan, tapi bagaimana kita melihat nilai-nilai Pancasila dalam bentuk kehidupan nyata sehari-hari. Ya, yang penting transmisi nilai-nilai Pancasila itu jangan dogmatis, jangan instruksional. Perbanyak contoh-contoh. Kemudian dengan cara-cara yang lebih menghidupkan partisipasi, dengan cara-cara yang kreatif. Dan penekatan juga cukup yang sederhana, simple, yang ada di sekitar, yang bisa di-reach, yang bisa dijangkau. Supaya pendekatannya memang lebih menghubungi. Dan yang paling penting bagi kita adalah, kalau kita bicara tentang Pancasila adalah, bagaimana menjadikan Pancasila sebagai budaya. Karena itu kalau kita bicara budaya kan adalah cipta rasa kasar. Hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan lokal, produk-produk lokal, hasil-hasil kerja di tingkat lokal, itu menjadi penting, jadi bagian dari perkenalan kita dalam Pancasila. Dan juga yang jadi perlu kita camkan adalah, pendekatan kita selama ini adalah bukan nasionalisme, tapi harusnya patriotisme. Cinta tanah air. Itu yang harus lebih dikembangkan. Kalau nasionalisme kan kita hanya bicara tentang, kita sebagai sebuah nation, kenapa kita berbeda dengan nation lainnya. Tapi kalau patriotisme itu ke dalam. Cinta tanah air. Cinta kepada orang apa yang semua ada di dalam, apa yang disebut tanah air kita. Imajinasi kita tentang Indonesia itu. Itu saya pikir, para pikiran-para pikiran yang memang harus dikembangkan. Kalau kita ingin melihat Pancasila sebagai nilai yang kemudian generatif, yang menjadi panduan bagi generasi kita selanjutnya. Oke. Baik. Ya, pesan saya untuk adik-adik generasi muda, bahwa Anda semua akan menjadi pewaris Indonesia. Indonesia memiliki begitu banyak potensi yang luar biasa. Jadi saya mengajak adik-adik semuanya untuk mengenal Indonesia. Dengan begitu banyak keragaman yang ada, ini memiliki potensi untuk Anda bisa menjadi pemimpin, bukan saja pemimpin Indonesia, tetapi memiliki juga pemimpin yang berpengaruh kepada dunia. Apa yang ada di Indonesia, barangkali belum semuanya Anda ketahui. Dan apa yang ada di luar, kalau Anda melihat apa yang ada di Indonesia, Anda saya yakin akan terkejut, bahwa begitu banyak hal yang bisa membuat Anda merasa bangga menjadi Indonesia. Marilah mengenal Indonesia. Terima kasih, Bu Rima. Terima kasih, Bang Onar. Semoga diskusi kita ini bermanfaat bagi Anda. Sekali lagi, nilai-nilai Pancasila tidak hanya hadir dalam bentuk lisan, tapi harus nyata dalam bentuk perbuatan. Saya Alvira Keronica, kita akan berdiskusi di lain kesempatan. Oke, salam Pancasila. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.